Siapa sangka salah satu kunci kemerdekaan Indonesia ada dalam kitab kuno dari zaman Majapahit. Pada tahun 1945, Perang Dunia II berujung kemenangan sekutu dan kekalahan Jepang di Asia Pasifik. Tiga bulan sebelum pematum Hiroshima, BPUPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia terbentuk. Mereka berkejaran dengan waktu, karena Belanda yang membonceng sekutu dapat merebut kembali Nusantara jika wilayah ini dianggap pampasan perang dari Jepang. Tak ada jalan lain, Indonesia harus segera berdaulat. Namun, menyusun konsep negara sebesar dan seberagam Indonesia tidaklah mudah. Untungnya, kitab Suta Soma dari abad 14 memberi kita semboyan bhinneka tunggal ika, sekaligus kunci keberhasilan kemerdekaan kita. Dan kisah di dalamnya begitu epik, sayangnya gak banyak yang tahu. Yuk, kita gali bersama-sama. Dunia dilanda kekacauan ketika bangsa raksaksa menebar petaka. Dalam Kakawin Suta Soma, biangkeroknya adalah Suciloma, seorang raksaksa pemuja siwa Bairawa. Untuk mengalahkannya, Sang Buddha pun menjelma ke dunia. Karena wlas asisang Buddha, Suciloma diampuni asal ia tidak lagi membunuh manusia. Di sisa umurnya, Suciloma hidup saleh. Ia terlahir kembali menjadi Sudanda, pangeran kerajaan Rana Kanda yang bertekun memuja Buddha. Suatu hari, muncullah Dewa Rudra yang menganugerahinya kesaktian luar biasa. Bahkan menjadikannya manifestasi Dewa Rudra alias Dewa Siwa di dunia. Merasa tak terkalahkan, watak angkaranya pun muncul. Suatu ketika, hidangan untuk Sudanda ludes di lahap anjing. Dan sebagai gantinya, Sang Juru Masa menyajikan daging manusia. Sejak itu, Sudanda kejanduan daging manusia dan berubah menjadi raksaksa. Seisi kerajaan mengusirnya karena takut. Raja Sudanda mengungsi kelereng Semeru dan memuja Bahirawa dengan ritual makan daging manusia. Ia semakin kuat hingga menjadi raja para raksaksa dan asura. Setelah itu, kerajaan Rana Kanda direbutnya kembali dan namanya menjadi Purusada atau Pelahap Manusia. Kahyangan diserang dan para Dewa gentar. Berbagai negeri pun dihancurkan karena ambisinya menumbalkan seratus raja bagi Dewa Pujaannya, Sang Dewa Kala. Siapakah yang mampu menghadapinya? Lahirnya Penyelamat Dunia Karena kasihnya kepada dunia yang diambang binasa, bodhisatwa menjadi manusia dan terlahir sebagai pangeran tampan dari Hastina, bernama Sutasoma. Kehidupan Sutasoma bergelimang kemewahan dan nikmat duniawi. Namun, meski berulang kali dipujuk menjadi raja, Sutasoma bersikukuh untuk menguak dan menjalani takdirnya sendiri. Pada suatu malam, ia menyelinap keluar istana dan mulai mengembara. Perjalanan spiritualnya dibuka dengan ritual tantra di kuburan dan berakhir di pertapaan Dewa Siwa di puncak Gunung Semeru. Yes, orang Jawa kuno juga kenal kuburan. Ini buktinya. Dalam perjalanan itu, Sutasoma disergap gajah muka yang ganas, lalu seekor naga. Namun, Sutasoma malah menjadikan keduanya murid. Ia juga bertemu harimau petina yang kelaparan dan hendak memakan anaknya sendiri. Sutasoma yang jatuh iba menyerahkan dirinya untuk dimakan harimau. Kematian Sutasoma membuat sang harimau ternyuh dan menyesal. Beruntung, muncullah Dewa Indra yang menghidupkan kembali Sutasoma. Dan, bersama dengan gajah muka dan naga, harimau itu pun menjadi murid Sutasoma. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Sutasoma mencapai kesadaran. Ketika bertapa di puncak Semeru, Sutasoma digoda para bidadari yang cantik jelita. Bahkan, Dewa Indra pun ikut menyamar menjadi bidadari untuk menguji keteguhan hatinya. Namun, upaya mereka gagal karena Sutasoma menampakkan wujud aslinya sebagai Buddha Wairocana yang maha tinggi. Para Dewa pun menyembahnya. Dalam sekejap, Sutasoma kembali ke rupa manusia dan menyadari misinya. Eh, begitu turun gunung, Sutasoma bertemu dengan sepupunya, Raja Dasabahu. Dengan riangnya, Raja Dasabahu meminta Sutasoma menikahi adik perempuannya yang cantik, yakni Candrawati, karena keduanya sudah dijodohkan sejak kecil. Aslinya, Dewi Candrawati adalah titisan Locana, pasangan Wairocana sang Buddha tertinggi. Nah, perkawinan Sutasoma dan Candrawati di Taman Teraknalaya, yang adalah manifestasi penyatuan energi makskulin dan feminim, juga dipahatkan pada Relief Candi Jawi di Pasuruan, Jawa Timur, yang pernah kami bahas pada link di deskripsi. Sementara Sutasoma meregup manisnya pernikahan, kekuatan jahat yang dipimpin Purusada semakin menjengkeram dunia. Purusada bahkan berhasil membunuh titisan Dewa Wisnu, yakni Raja Jayawikrama dari Kerajaan Singgala. Ia juga berhasil menawan seratus raja sebagai tumbal untuk Dewa Kala. Namun, Dewa Kala rupanya tidak puas. Ia menuntut juga nyawa Sutasoma yang telah bertahta sebagai Raja Hastina. Maka, terjadilah perang besar ketika bala tentara Purusada menggembur Hastina. Hastina dan para sekutunya menahan serangan itu di bawah komando Dasabahu dari kasih, sepupu Sutasoma. Tapi, sesuatu membuat mereka terhenyak. Kebaikan kalah melawan kejahatan. Dalam pertempuran akbar itu, Purusada berubah menjadi Dewa Rudra atau Dewa Siwa untuk menghadapi Raja Dasabahu yang adalah Putra Dewa Brahma. Dengan mudah, Raja Dasabahu dikalahkannya dan dipenggal. Ingat ya, tadi titisan Dewa Wisnu telah dibunuh Purusada. Sekarang, Putra Dewa Brahma pun ditumpasnya. Saktinya gak kaleng-kaleng. Tewasnya Raja Dasabahu membuat prajurit Hastina kocar kacir. Balat tentara Purusada semakin merajalela. Mereka membawa Maha Pralaya atau kehancuran total atas dunia. Pada momen itulah muncullah Sutasoma. Tanpa tentara, hanya diiringi Brahmana Siwa dan Buddha. Artinya, seluruh tokoh agama mengesampingkan perbedaan dan bersatu menghadapi Angkara. Purusada semakin belingsatan. Dikerahkannya berbagai kesaktian untuk menyerang Sutasoma. Di antaranya hujan api dan hunjaman senjata magis. Namun, oleh Sutasoma, semua itu diubah menjadi taburan bunga dan air amerta yang menghidupkan kembali para korban. Tidak pakai lama, Purusada segera berubah menjadi kalak nerudra, wujud Siwa yang paling mengerikan dan sanggup menelan tiga alam. Yang terjadi berikutnya akan mengejutkan Anda. Senjata rahasia Bhinneka Tunggal Ika Para dewa turun memohon dewa Siwa untuk menghentikan murkanya demi keselamatan dunia. Mereka mengingatkan bahwa Sutasoma adalah jelmaan Buddha. Tidaklah mungkin kekuatan Siwa menghancurkan Buddha karena pada hakikatnya keduanya sama. Bahwa wujud Buddha dan Siwa memang berbeda. Namun, bagaimana bisa mengenali perbedaan dalam selintas pandang? Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Bhinneka Tunggal Ika Karena tiada kebenaran yang mendua. Sayangnya, nasihat para dewa gak mempan meredam amarah kalak nerudra. Sutasoma pun mengerahkan kesaktiannya dan mengeluarkan senjata kristal yang menembus wujud kalak nerudra. Seketika, sang rudra dilingkupi kedamaian karena ia merasakan welas asis sang Buddha yang dialirkan Sutasoma. Kekuatan rudra pun lenyap dan purusada kembali ke wujud aslinya. Ia gemetar mengira Sutasoma akan menghukumnya. Namun, Sutasoma malah menyambutnya dengan tangan terbuka, tanpa syarat. Sutasoma bahkan meminta para raja mengampuni purusada. Sayangnya, mereka semua tak bisa lepas dari tuntutan dewa kalah. Sutasoma pun menawarkan untuk menembus hidup seratus raja dengan nyawanya sendiri. Tekadnya jelas, dunia harus kembali damai. Maka, Sutasoma menyerahkan dirinya kepada dewa kalah. Dewa kalah lalu berubah menjadi naga raksasa dan menelan Sutasoma. Namun, saat melakukannya, ia merasakan kedamaian yang mengalir dari diri Sutasoma. Dewa kalah yang dibakar rasa bersalah memuntahkan kembali Sutasoma. Dan, seketika itu juga, ia diliputi damai sejahtera. Demikianlah, Sutasoma berhasil menegakkan kedamaian di tiga alam. Bukan dengan perang dan kekerasan, melainkan dengan jalan damai, pengorbanan, dan welas asih. Para korban perang hidup kembali. Bahkan, para raksasa, raja purusada, dan dewa kalah pun menjadi biksu. Sedangkan Sutasoma dan permesurinya kembali ke entitas aslinya dan pulang ke alam Jinalaya. Oke, terus ikuti ya teman-teman. Namun, kita akan mengusut berbagai fenomena dalam kitab Sutasoma yang nyambung dengan masalah bangsa kita saat ini. Dan, apa saja sih yang diwariskan Majapahit bagi kemerdekaan Indonesia? Namun, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Ada banyak hal yang menarik dalam kakawin Sutasoma. Nah, uniknya, kisah Sutasoma bukanlah kisah baru karena pernah dipahatkan di Candiporo Budur pada abad ke-9 Masehi. Mbutan Tular yang menulis kakawin Sutasoma pada zaman Majapahit pun mengaku ia menyadur dari cerita terkenal berjudul Purusada Santa. Nah, kakawin Sutasoma ditutup dengan pujian bagi rajasan negara atau raja hayam buruk, menunjukkan bahwa Mbutan Tular adalah saksi mata langsung dari masa keemasan Majapahit. Meski kakawin Sutasoma adalah karya sastra dan bukan catatan sejarah seperti negara kertagama dan para raton, dalam kolofun atau catatan penulis di bagian akhir, Mbutan Tular menyebut Majapahit adalah negara yang berdaulat. Ini menyeratkan adanya hukum, ini menyeratkan adanya aparatur pemerintahan dan pelayanan publik, dan ini menyeratkan adanya teritori dan pertahanan terhadap wilayah kedaulatan. Uniknya, teritori yang dimaksud mencakup darat dan laut. Ini laut ya, bukan sungai, karena dalam lontar dipakai kata sagara yang berarti laut atau samudera. Cukup berdaulat ya, bahkan menurut standar modern. Untuk rincian wilayah Majapahit, mandala terbesar di Asia Tenggara pada masanya, silahkan cek tautan di atas atau di deskripsi. Menurut Zutmulder, pakar sastra Jawa klasik yang paling istimewa dari kakawin Sutasoma adalah adanya rekaman kehidupan beragama di masa Majapahit. Jika negara kertagama merinci berbagai agama dan aliran di Majapahit, Kitab Sutasoma adalah satu-satunya karya sastra yang menjelaskan terjadinya akulturasi antara agama mayoritas, yakni siwa dan buddha, juga adanya toleransi pada aliran minoritas. Nah, uniknya, meski Majapahit tidak bermasalah dengan adanya perbedaan keyakinan, Butantular mampu memberikan gambaran spekulatif seandainya intoleransi melanda Majapahit, yakni dalam pupus 1.37 ayat 1-2 ketika para dewa belum menguak bhinneka tunggal ika, terjadi tiga hal ini, pembunuhan dan penjarahan, perusahaan rumah ibadat dan penistaan agama, serta pemerkosaan masal. Anda merasa dejavu? Saya pun. Tujuan Butantular jelas mengkontraskan situasi spekulatif itu dengan kondisi Majapahit yang sesungguhnya, yakni ada penegaan hukum, aparaturnya nggak korup, perlindungan teritori yang mantap, dan anti-intoleransi. Idaman banget ya. Dan itu bukan utopia, apalagi khayalan, karena Majapahit benar-benar eksis didukung bukti-bukti sejarah yang tak terbantahkan. Nah, bhinneka tunggal ika dari Majapahit lalu diserap pendiri bangsa dan ditarik ke lingkup yang lebih luas. Nggak hanya sebatas agama, namun juga mewakili beragamnya suku, bahasa, dan kebudayaan di Indonesia. Yang menarik juga nih, Ingenieur Soekarno memperkenalkan kata suku yang berarti kaki dalam bahasa Jawa, ibarat lipan yang badannya satu tapi punya banyak kaki atau suku. Jadi, meski saya dan Anda berbeda dalam banyak hal, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Nah, selain semboyan bhinneka tunggal ika, ternyata Majapahit banyak menginspirasi kemerdekaan kita lho. Yuk, kita usut satu persatu. Konsep negara kebangsaan Dalam sidang BPU-PKI pada 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin menyebut bahwa negara yang akan mereka bentuk sebenarnya adalah Indonesia ketiga. Lho, kok bisa? Karena Indonesia yang pertama adalah Sriwijaya dan yang kedua adalah Majapahit. Saat Ingenieur Soekarno menggulirkan gagasan negara kebangsaan atau nasional stat, beliau pun menegaskan bahwa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah model yang hendak di contohnya. Tentu ini lebih luas ya dari sekedar wilayah Hindia Belanda, karena pada masa keemasannya, cakupan Majapahit membentang dari ujung utara Sumatera hingga Irian atau Papua. Wilayah Indonesia kelak terdiri dari ribuan pulau dan budaya, namun semua diikat menjadi satu konsep bernama Nusantara. Kesatuan Nusantara yang beragam. Nama Nusantara sudah tercatat sejak zaman Singasari, salah satunya dalam prasasim ulama lurung. Namun, nama ini sebagian populer di era Majapahit karena politik ekspansi yang digencarkannya. Mbu Prabanca kemudian mengabadikan wilayah-wilayah Mandala Nusantara dalam kakawi negara Kertagama. Nama Nusantara kembali bergaung saat Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Pemuda 1928 mengusulkannya sebagai nama negara. Meski nama Indonesia yang terpilih, Nusantara tetap dipertahankan untuk merujuk pada luasnya wilayah dan ragamnya budaya kita. Jadi, sepaket dengan Bhinika Tunggal Ika, kata Nusantara dari zaman klasik ini mengingatkan kita keberagaman adalah kekuatan. Dan sampailah kita ke warisan berikutnya. Sangsaka Merah Putih Tahukah Anda, Majapahit juga mewariskan Sangsaka Merah Putih sebagai bendera kita? Loh, Mas Asisi, Bukannya bendera kita tuh asalnya dari bendera Belanda yang disopek bagian birunya? Ya, bisa juga. Tapi, tanpa legitimasi dari sejarah Majapahit, bendera kita mungkin ditolak di dunia internasional. Karena terlalu mirip dengan Monaco yang sudah menggunakannya sejak 1881. Untungnya, Indonesia bisa membuktikan bahwa Merah Putih sudah digunakan lama di Nusantara. Minimal sejak 1294, menurut Prasasi Kudado yang dikeluarkan di Avijaya. Pada saat itu, Merah Putih memang sudah digunakan sebagai bendera. Meski awalnya menjadi panci kerajaan Daha atau Kediri yang memberontak terhadap Singasari. Nah, tragedi epik dibalik kemunculan pertama Merah Putih dalam sejarah kita, pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Selain bendera, lambang negara kita juga berakar pada Majapahit. Garuda berjuang untuk Merdeka Kisah Garuda yang membebaskan ibunya dari penjajahan para ular banyak dipahatkan di candi-candi era Singasari dan Majapahit. Misalnya, Candi Kidal, Candi Soko, dan Candi Ceto yang mengusung tema ruat. Nah, perjuangan lengkap Garuda melawan kelicikan kaum ular bisa Anda tonton nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Yang pasti, kisah Garuda mengusung spirit yang sama dengan para pahlawan yang berjuang membebaskan Indonesia dari penjajahan. Maka, ketika PPKI bersidang pada 18 Agustus 1945, guna menyusun Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi Indonesia, mereka pun menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita. Jadi, apa gunanya sih kemerdekaan Indonesia dikait-kaitkan dengan Sriwijaya dan Majapahit? Kita nggak boleh lupa, berkat adanya Sriwijaya dan Majapahit, para pendiri bangsa berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah wilayah tak beradab yang ditemukan dan diperadabkan oleh Belanda, sehingga berhak dikuasai para kolonis, seperti yang terjadi di Amerika dan Australia. Justru, eksistensi Majapahit sebagai kerajaan berdaulat dalam kitab Suta Soma menjadikan bangsa kita punya sejarah sebagai negara berdaulat. Jadi, sebagai bangsa berdaulat yang dianeksasi dengan paksa oleh bangsa lain, Indonesia berhak menuntut dunia untuk mengakui kemerdekaannya. Disinilah pentingnya kita punya kesadaran sejarah. Majapahit yang menjadi klimak dari rangkaian sejarah klasik kita adalah jangkar Indonesia pada kejayaan masa silam. Namun, nggak usah lagi kita mengharapkan bangkitnya kembali kejayaan Majapahit. Ia telah hadir di sini saat ini sebagai Indonesia. Nggak perlu juga kita mengganti ideologi dan dasar negara dengan yang lain karena yang kita punya sudah yang terbaik. Eksekusinya saja yang perlu dibenahi dalam menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan menghempaskan intoleransi. Dan, seperti kata kitab Sutta Soma, semua itu dimulai dari tindakan sederhana, yakni menghargai perbedaan, dan berbelas ase kepada sesama. Agar Indonesia selalu menjadi tempat yang aman, nyaman, dan membanggakan bagi kita jiwa-jiwa merdeka yang menyebutnya rumah. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.